Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial pendataan madrasah Baik kali ini kita ingin berbagi Yaitu tentang jawaban kenapa ada yang bertanya Kenapa mal, pasar, kantor ini tetap dibuka Tetapi sekolah masih ditutup Nah pertanyaan ini sedikitnya leneh Tapi masih saja muncul dan mempersoalkan Kenapa mal, pasar, kantor dibuka Tetapi sekolah ini masih ditutup Nah pertanyaan ini seolah orang yang bertanya Kondisi yang dibandingkan tersebut itu sama Padahal sangat berbeda Nah padahal pemerintah membuka mal, pasar, dan kantor Ini untuk menggerakkan ekonomi suatu daerah Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Tujuannya agar masyarakat tidak semakin menjerit Dan tertekan dengan kehidupannya Karena tidak bisa bekerja dan mencari napkah Sementara sektor pendidikan tidak atau bukan Penggerak dari ekonomi Namun memiliki resiko yang besar Jika pemerintah membukanya untuk sekarang Apakah Anda rela Anak-anak ini dibiarkan begitu saja Belajar secara tetap muka di sekolah Apakah tega melepas mereka berhadapan langsung Dengan resiko tertular virus Nah sebagian orang malah masih saja berbicara Jangan takut Dan jangan takut akan pandemi Ya atau virus Itu hanya konfirasi belaka Nah sehingga menurut sekolah Menurut sekolah juga Harus dibuka secepat mungkin Nah jadi beginilah kira-kira untuk jawabannya Tahukah kalian Bahwa kasus positif Ya untuk covid ini mencapai 81.668 orang Kemudian ada 40.345 orang Di antaranya ini sudah sembuh Namun jumlah yang meninggal ini Mencapai 3.873 orang Nah dari data tersebut menunjukkan Bahwa ya Covid-19 itu Sangat-sangat berbahaya Virus tersebut ya Sangat nyata dan berbahaya Yang menyebabkan ribuan kematian Ya hanya dalam rentang 4 bulan saja Jangan sampai keluarga kita ini terpapar dulu Baru menyadari bahaya Virus yang awalnya dari Cina ini Jadi sudah sepantasnya Sekolah ini masih ditutup dulu Buat anak kok ya Dicoba-coba ya Mending sekolah ini ditutup dahulu Nah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah menegaskan bahwa Pembukaan sekolah atas dasar Pelindungan kesehatan peserta didik Anak-anak harus dalam kondisi aman Nyaman belajar Tetap muka di sekolah ya Jadi buat anak-anak ini Untuk tetap muka di sekolah ini Harus dengan kondisi Ataupun belum usianya daurat kesehatan virus Ya di Indonesia Nah kenapa sekolah juga masih ditutup Karena siswa ini sedikit cenderung bergerombol Nah anak-anak akan sering bergerombol Ketika bermain bersama teman-temannya Tidak mudah mengatur jarak kepada mereka Terutama untuk usia paut Atau pendidikan dasar Belum lagi ketika jam istirahat Bermain kejar-kejaran ya Dan bisa bergabung antarkelas dan lainnya Nah jadi anak-anak sekolah tingkat pendidikan menengah Yang gemar berkumpul Bahkan sampai pinggir jalan Sepulang sekolah Nah kemudian anak-anak ini juga Untuk menjaga protokol kesehatan ini tidak mudah Karena orang tua saja Sulit menjaga protokol kesehatan 19 COVID-19 Bahkan orang dewasa yang keluar rumah Tidak pakai masker Bahkan malah berkumpul Tak menjaga jarak satu sama lain Begitu pula anak di sekolah Akan sulit menjaga protokol kesehatan Siapa yang bisa memastikan mereka mampu menjaga jarak Atau menggunakan masker selalu dipakai Ya Dan ingat ya Ingat ya Rajin mencuci tangan Nah itu tidak mudah Nah guru dan pihak sekolah akan mengalami kesulitan untuk memantau keseluruhan siswa Dan juga ya Sekolah masih ditutup Ini karena Ini sangat membutuhkan dana sangat-sangat besar untuk menyiapkan protokol kesehatan Nah tidak sedikit orang tua yang meminta keringanan membayar iuran sekolah Bahkan ada pula minta digratiskan Atau ada Atau ya Tidak ada virus Ini lembaga pendidikan ini membutuhkan biaya untuk operasional yang sangat besar Nah begitu pula masa pandemi ini yang terjadi ya Pengelolaan sekolah ini membutuhkan dana sangat besar untuk menyiapkan protokol kesehatan Nah sementara gaji guru dan biaya lainnya ini tidak mungkin dikurangi ya Nah emangnya orang tua mau dimintai dana tambahan untuk menyediakan pelengkapan sesuai prosedur protokol kesehatan Nah jadi satu siswa kalau terkena atau terpapar ya virus akibat ya akibatnya satu sekolah ini akan ditutup ya akan menjadi viral dan tercemar nama baiknya Jadi anda mungkin pernah baca berita tentang anak sekolah di daerah Korea Selatan ya ini beberapa hari sekolah dibuka Tersiar kabar terjadi penularan pada siswa alhasil sekolah itu terpaksa ditutup ya Nah bukan tidak kebayangkan ya Tidak kebayangkan kita kalau terjadi di Indonesia salah satu siswa aja terjangkit Maka sekolah langsung tidak boleh melakukan aktivitas ya atau ditutup Lalu beritanya ini menjadi viral nama sekolah juga tercemar berita demi berita akan keluar malah mempertanyakan tentang kebijakan sekolah dibuka Jadi ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan dan bilang tidak becus itu ya Nah jadi untuk kita ya sadarilah ya wahai orang tua Tidak usah membandingkan sektor ekonomi dengan sektor pendidikan Bersabarlah ya menemani anak belajar dari rumah Kapan lagi berbulan-bulan menjadi pendamping belajar bagi buah hati kita Anak-anak adalah masa depan ya Jangan coba-coba membiarkan belajar tetap muka di sekolah di tengah ya masa pandemi ini Nah jadi sekian terima kasih mudah-mudahan kita dapat berpikir lebih dewasa Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi topik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax